Tim Detasemen Jala Mangkara, Denjaka, dikabarkan telah diturunkan ke Papua untuk ikut menindak aksi kelompok kriminal bersenjata KKB. Tim Denjaka sendiri, dikenal sebagai pasukan elite siluman dari marinir TNI AL yang mempunyai kekuatan misterius. Seorang anggota Denjaka bahkan dikabarkan mempunyai kekuatan 12 kali lebih kuat dari pasukan biasa. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Penerangan Korps Marinir Kadis Penkormar Kolonel Marinir Gugun Saiful kemudian memberikan klarifikasi. Kabar diturunkannya, Tim Denjaka ini sebelumnya menjadi trending topic di Twitter setelah dicuitkan oleh sebuah akun. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Penerangan Korps Marinir Kadis Penkormar Kolonel Marinir Gugun Saiful Rahman membantah informasi tersebut. Menurutnya, Tim Denjaka adalah pasukan elite yang latihan dan pergerakannya tidak dipublikasikan. Gugun juga memastikan, tidak ada yang dapat mengetahui apa dan di mana kegiatan operasional dari detasemen tersebut. Namun, satu hal yang kemudian ditegaskan oleh Gugun, bahwa saat ini pasukan Denjaka tidak berada di Papua. Terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI Al Kadis Penal, Laksamana Pertama TNI Julius Mijoyono juga mengatakan bahwa informasi tersebut merupakan kabar bohong alias hoaks. Ia mengatakan bahwa pasukan Denjaka adalah pasukan siluman yang sangat terpilih dan terlatih. Pihak-pihak marinir TNI Al juga memastikan, hanya prajurit dan Allah yang tahu, di mana keberadaan Tim Denjaka itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!